Hewan juga bisa fotosintesis, yuk kita pelajari proses energi Kalau ditanya tumbuhan makanannya apa sih? Mungkin ada yang jawab air dan pupuk ya Jawabannya mengena, tapi kurang lengkap nih Tepatnya tumbuhan mengambil air dari tanah dan karbon dioksida dari udara Kemudian dimasak dengan cahaya matahari waktu siang hari Proses memasak ini yang namanya fotosintesis Lalu apa pentingnya ya? Fotosintesis penting banget nih buat makhluk hidup di bumi karena dua alasan Yaitu menghasilkan oksigen dan makanan Oksigen dibutuhkan untuk bernapas baik oleh manusia maupun hewan Sedangkan makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis akan dipakai oleh tumbuhannya sendiri Dan juga makhluk hidup lain yang makan tumbuhan tersebut Proses fotosintesis cuma perlu air, udara, dan cahaya matahari udah bisa bikin makanannya sendiri Biasanya kan kita makannya nasi goreng, sate, bakso Gak bisa ya makan air dan udara doang Hebat dong kalau ada yang bisa bikin makanan dari udara dan air doang Ya kebanyakan tumbuhan bisa Tapi mungkin yang kamu belum tahu itu ternyata ada juga hewan yang bisa fotosintesis Wah hewan apa ya? Nanti kakak ceritakan deh Kamu simak dulu ya videonya Balik lagi ke fotosintesis Singkatnya fotosintesis adalah proses membuat makanan dengan bantuan energi matahari Pada tumbuhan fotosintesis berlangsung di daun, tepatnya di bagian kloroplas Di dalam kloroplas ada pigment hijau daun atau klorofil yang fungsinya menangkap energi cahaya matahari Kalian ingat gak kalau cahaya matahari terdiri dari banyak spektrum cahaya? Iya bener banget Mejiku Hibiniu Ada yang bisa nebak gak spektrum cahaya mana nih yang diserap oleh klorofil? Apakah cahaya merah, cahaya hijau, cahaya ungu, atau semua spektrum? Ya 100 untuk yang menjawab cahaya merah Loh bukannya cahaya hijau ya? Bukan Cahaya hijau justru dipantulkan oleh klorofil Makanya daun jadi terlihat hijau di mata kita Lalu bagaimana dengan tumbuhan yang daunnya gak hijau? Apa bisa fotosintesis juga? Kita ambil contoh deh tanaman keladi yang daunnya merah Warna merah itu dihasilkan dari pigment anthocyanin Yang jumlahnya lebih dominan dibanding pigment yang lain Tapi tanaman keladi ini masih bisa fotosintesis kok Karena masih punya pigment klorofil Selain klorofil dan cahaya matahari Fotosintesis juga butuh yang namanya karbon dioksida dan juga air Karbon dioksida bisa diambil langsung dari udara Terus masuk melalui stomata daun Kalau air bisa diserap oleh akar dari tanah Terus diangkut deh melalui pembuluh silem menuju daun Nah fotosintesis terdiri dari dua tahapan nih Ada reaksi terang dan reaksi gelap Reaksi terang butuh cahaya matahari dan air untuk menghasilkan ATP, NADPH, dan gas oksigen ATP dan NADPH yang dihasilkan tadi akan memicu reaksi gelap Reaksi gelap bakal mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa Prosesnya karbon dioksida dan juga air Dengan bantuan cahaya matahari dan juga klorofil Akan menghasilkan gula atau glukosa dan juga oksigen Kira-kira perubahan energi apa ya yang terjadi pada proses fotosintesis? Apakah energi cahaya menjadi energi kimia? Energi cahaya menjadi energi listrik? Energi kimia menjadi energi cahaya? Atau energi kimia menjadi energi listrik? Ya, jawabannya adalah A. Energi cahaya menjadi energi kimia Proses fotosintesis mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa Glukosa ini yang kita sebut sebagai makanan di awal video Selain glukosa, fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang dibutuhkan untuk pernafasan Tumbuhan sendiri menghasilkan sekitar 20% sampai 30% oksigen di bumi Terus sisanya siapa yang buat ya? Tenang, bukan cuma tumbuhan kok yang bisa fotosintesis Spesies ganggang dan bakteri tertentu juga bisa fotosintesis dan menghasilkan oksigen Terus, apa hewan juga bisa fotosintesis? Jawabannya, iya dan enggak Umumnya, hewan emang enggak bisa fotosintesis Makanya, hewan butuh tumbuhan atau hewan lain buat mereka makan Tapi, ada satu nih contoh hewan yang bisa fotosintesis Nama latinnya, Elysia chlorotica Sejenis siput laut, tapi enggak punya cangkang Siput laut ini bisa fotosintesis karena mencuri kloroplas dari alga hijau yang dia makan Kloroplas itu disimpan di dalam saluran pencernaan Karena bisa fotosintesis, siput laut ini bisa enggak makan selama beberapa bulan loh Wah, menarik kan? Kita balik lagi ke glukosa sebagai hasil fotosintesis Glukosa bisa diubah jadi bentuk pati sebagai cadangan energi dan selulosa untuk membangun struktur tumbuhan Energi yang tersimpan akan pindah kalau tumbuhan dimakan sama pemangsanya Energi bakal terus pindah dari satu tingkatan atau trofik ke trofik berikutnya Inilah yang disebut dengan aliran energi Pada contoh piramida energi berikut, energi dari tumbuhan sebagai produsen akan pindah ke konsumen primer Selanjutnya ke konsumen sekunder dan terakhir sampai ke konsumen tersier Coba deh kamu perhatiin, setiap perpindahan energi ke trofik diatasnya Jumlah energi yang tersisa cuma sekitar 10% Misalnya nih, energi 10.000 kilokalori pada tumbuhan cuma tersisa 1.000 kilokalori pada belalang Lalu sisa 90% energinya menghilang gitu? Iya apa enggak? Jawabannya enggak dong Menurut hukum kekekalan energi, energi nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan Tapi energi bisa diubah jadi bentuk lain Jadi nih, ketika energi dari zat makanan dikonsumsi, energi bakal diubah ke bentuk lain Zat makanan bakal dimetabolisme jadi energi ATP atau diubah jadi energi panas Kebalikan dari proses fotosintesis, dalam tubuh makhluk hidup juga terjadi yang namanya proses metabolisme Yang disebut respirasi Proses ini akan membakar glukosa dengan oksigen menjadi karbon dioksida, air, dan juga energi ATP ATP ini berguna banget loh buat kerja otak, proses sintesis, pergerakan tubuh, dan pertumbuhan Karena peran ATP sangat penting, kebutuhan nutrisi dan oksigen tubuh harus terpenuhi dengan baik ya Artinya, makan yang sehat, cukup olahraga, dan hindari polusi Ini semua supaya tubuh kita tetap sehat dan juga kuat Nah, sekarang kamu jadi lebih tahu ya tentang sumber energi, aliran energi, dan proses perubahan energi pada makhluk hidup Kakak mau nanya nih, gimana biar kamu bisa jadi lebih bijak lagi dengan pengetahuan ini? Pastinya sekarang kamu ngerti pentingnya tumbuhan untuk makhluk hidup lain ya Tumbuhan menyediakan oksigen dan makanan untuk pernapasan dan sumber energi bagi hewan dan manusia Jadi, kamu rawat dengan baik ya tumbuhan di rumah dan sekolah Pastikan selalu disiram dan cukup sinar matahari Kalau bisa, boleh tuh kamu tanam lebih banyak lagi segala jenis tumbuhan Serta jangan lupa menjaga pola hidup bersih dan sehat Serta mensyukuri nikmat kesehatan yang kamu punya sekarang Terakhir nih, bonus pertanyaan Mana yang paling mendekati jumlah energi rata-rata yang dibutuhkan seorang remaja setiap harinya? Apakah 1.000-2.000 kilokalori? 2.000-3.000 kilokalori? 3.000-4.000 kilokalori? Atau 4.000-5.000 kilokalori? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya Kalau mau latihan soal tentang energi, yuk langsung aja kunjungi website kejarcita.id Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!